Saudara, saat ini saya berada di Surabaya, Jawa Timur untuk melihat langsung bagaimana ekspos Mafia Tanah ke Menteri ATR dengan Polda Jatim. Dan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana atau langkah yang akan dilakukan terkait dengan ekspos Mafia Tanah, saat ini di samping kanan saya atau sedaki layar kaca sudah ada Menteri ATR Kepala BPN, Pak Menteri Agus Harimurti Yudhono. Pak, selamat siang, apa kabar? Baik, apa kabar? Terima kasih. Luar biasa ya, hari ini ada ekspos Mafia Tanah bersama Polda Jatim, ini menunjukkan bagaimana sinergi terkait membangun Mafia Tanah. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan Bapak Dulus, ya kita lihat ya, ini kan Bapak sendiri masih ada sisa kepemimpinan selama 8 bulan. Nah, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan untuk mungkin mencegah seperti Mafia Tanah atau mungkin langkah-langkah strategis? Ya, terima kasih. Memang waktunya tidak lama, kurang dari 8 bulan, oleh karena itu kami harus berlari kencang. Saat ini saya berada di Markas Polda Jatim bersama Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Imam, kemudian ada Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah dan para Dirjen dari Kementerian ATRBPN. Hari ini kami mengungkap target operasi yang merupakan tindak pidana, yang telah melakukan tindak pidana atas kejahatan pertanahan di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya, termasuk juga semua yang tergabung dalam Satgas Anti-Mafia Tanah. Secara khusus, tadi kami mengungkap pertama di Banyuwangi dan sebetulnya ada di Pemekasan dan sedang terus dipelajar, ditindak lanjuti. Tetapi yang untuk Banyuwangi, secara khusus tadi kita sudah sampaikan ke depan publik bahwa ada dua yang sudah menjadi tersangka ya bahwa ini benar-benar telah merugikan masyarakat yang menjadi korban, potensi kerugiannya sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah. Tetapi yang juga harus dihitung adalah potensi kerugian negara akibat praktik mafia tanah. Jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen. Jadi capnya, tanda tangannya memalsukan PU ya, kepala dinas ya, kepala dinas PU, kemudian mereka sudah punya side plan dan lain sebagainya yang jelas telah merugikan korban. Dan kita juga menduga berdasarkan laporan dari kantor pertanahan kami di Banyuwangi, kemungkinan ada 1.200an lagi yang serupa, artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara, karena tadi tidak, tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara. Sekitar 500 juta keluarga negara untuk satu kasus ini. Bayangkan kalau ada 1.200 kasus lainnya. Jadi besar, dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan tegas. Kami ingin kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku. Ini juga berlaku bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Kita ingin meyakinkan bahwa target tahun 2024 ini sebesar 82 target operasi, bahkan bisa lebih, yang bisa menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar 1,7 triliun rupiah di tahun 2024, bahkan bisa lebih juga. Dan mudah-mudahan ini bisa kembali menegaskan negara dan pemerintah bersama ATR, BPN, polisian, kejaksaan. Kami hadir untuk melindungi rakyat, menghadirkan keadilan, dan tentunya mencegah kerugian negara. Kita ingin menguatkan pesan sekaligus komitmen. Jadi kami sudah menjalin kerjasama, termasuk sinergi dan kolaborasi, selama ini dengan baik. Tetapi tentu harus terus ditingkatkan, diperkuat. Mengapa? Karena menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah, termasuk sengketa-sengketa lain di lapangan, itu tidak mungkin kami bisa bekerja sendirian. ATR, BPN itu juga punya batas-batas kewenangan, dan oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum, kita harus benar-benar kokoh sinergi dan kolaborasinya dengan jajaran kepolisian dan juga kejaksaan. Itulah mengapa di minggu-minggu pertama saya menjabat sebagai Menteri ATR, BPN, saya langsung mendatangi Bapak Jaksa Agung bersama jajaran Jaksa Agung Muda diterima di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ketika itu, kemudian sore harinya berkoordinasi langsung dengan Bapak Kapolri berserta jajaran Pejabat Teras Mabes Polri dan kali ini secara langsung di Jawa Timur dengan Bapak Kapolda dan jajarannya, termasuk tadi ada sejumlah Kapolresta dan Kapolres yang terkait dengan isu yang kami ungkap hari ini. Yang jelas ini harus terus kita kokohkan sekaligus memberikan keyakinan karena masyarakat itu juga kadang-kadang ya, kesian ya, takut, ragu-ragu, mau melaporkan, takut diintimidasi. Oleh karena itu tadi kami juga sampaikan kepada segenap anggota masyarakat dari manapun dan dimanapun berada mohon tidak ragu-ragu untuk melaporkan jika ada hal-hal yang memang merugikan dirinya. Haknya dirampas baik itu tanah maupun bangunan ini sangat-sangat menyulitkan kehidupan mereka dan ini sangat tidak adil. Oleh karena itu kami ingin bersinergi meyakinkan hukum tegak di negeri kita tidak tebang pilih dan kita ingin meyakinkan semua bisa mendapatkan haknya dengan baik. Terakhir Pak Menteri, bila masyarakat ada yang terkena mafia tanah atau tanahnya diambil dari pihak lain, langkah apa yang harus dilakukan? Segera laporkan, segera laporkan kepada pihak yang berwajib ya di masing-masing pores, di tiap kabupaten kota ada pores, ada satgas anti-mafia tanah, ada kepala kantor pertanahan begitu ya, termasuk juga ada jajaran kejaksaan. Kita ingin pertama masyarakat punya awareness bahwa kalau ada masalah laporkan, tidak disimpan sendiri karena lebih baik kita mencegah sejak awal daripada sudah terlalu jauh begitu. Nah yang kedua tentu kita juga menghimbau masyarakat untuk segera mengurus sertifikat tanahnya. Ada tentunya masyarakat yang belum punya sertifikat secara resmi dan ini sebetulnya sangat membantu kalau sudah tertip administrasi apalagi kalau sudah masuk ke sistem elektronik kami maka ini akan semakin menutup ruang mempersempit ruang mafia tanah. Ini harus kami terus edukasi dalam arti terus menyampaikan ini kepada masyarakat mensosialisasikannya agar semuanya punya awareness yang baik termasuk setelah punya sertifikat harus dijaga pasang patok ada gerakan masyarakat pasang patok gemah patas misalnya ini juga baik agar lebih jelas lagi batasnya tentu harus sesuai dengan apa yang tertata dalam sertifikat sehingga mencegah terjadinya overlapping antara satu pemilik dengan pemilik yang lain dan tentunya setelah itu kami tugas kami untuk melakukan check and recheck agar bisa segera mengidentifikasi atau deteksi dini kalau ada masalah-masalah tetapi kami sangat menghimbau jika ada permasalahan segera lapor cepat kami akan segera tangani tentunya bersama-sama dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan terima kasih banyak atas waktunya Pak terus saja ini menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor kepada kepolisian kalau ada masalah ya makasih Pak bagi masyarakat yang mungkin punya masalah tanah ataupun tanahnya diambil oleh mafia tanah bisa langsung melaporkan kepolisian di mana dalam rangka sudah diidentifikasi tunang-unangan Cilmi Kompas TV Surabaya Jawa Timur Saya Niluh Kuspa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya Terima kasih